Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Jurubicara, kali ini kita membahas Mengenai Digital Economy Working Group Masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Pak Usman Kansong Pak Dirjen, salah satu isu yang juga Akan kita bahas pada saat ini Terkait itu adalah isu arus data Lintas negara, nah ini Pak Dirjen Bagaimana sebenarnya hal ini dapat Berkontribusi begitu Pak dalam Pertumbuhan ekonomi digital Ya, jadi memang Ini isu yang paling menarik Yang paling dinamis Di antara tiga isu dalam Digital Economy Working Group Kalau pertama isu kedua Negara-negara G20 Maupun Invite itu Persepakat lah ya Tapi untuk arus Data lintas negara ini Yang diskusinya memang agak panjang Tetapi kita yakin Akan tercapai Kesepakatan-kesepakatan ya Dalam tiga tertentu Nah, jadi Indonesia tetap Perpedoman pada Kedaulatan digital Dalam arus data lintas Negara, tetapi yang harus Dicatat adalah Ini bukan berarti Negara-negara ini Punya ego masing-masing Tidak Jadi, kedaulatan Digital itu dalam Kerangka Global juga Ya, artinya Semua saling menghormati Kedaulatan masing-masing Tetapi Bukan berarti Tidak boleh terjadi Pertukaran data Tetap terjadi Pertukaran data Karena tidak mungkin Itu tidak terjadi Tetapi harus Juga memperhatikan Kepentingan Ataupun Kedaulatan Negara Masing-masing Nah, ini Yang kita tekankan Di dalam DWG Di Labuan Bajo Kemarin Yang ditekankan Oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika Karena Kenapa? Kita ini kan Dunia ini tidak bisa lagi Menghindari Masa depan Yang akan bertumpu Pada kemanfaatan data Data is the king Sekarang itu Kira-kira seperti itu Dan dengan data ini Kita akan bisa Merumuskan berbagai Kebijakan Di level negara Ataupun bahkan Di level dunia Jadi ada data Driven policy Begitu Nah, pemanfaatan data ini Akan makin luas Di kalangan institusi Pemerintah Maupun privat Sehingga membutuhkan Kesepahaman Mengenai Kedaulatan data Dan data kelola Data global Jadi data ini Di masa depan Akan menjadi sumber ekonomi Begitu Sumber ekonomi Nah, sehingga Memang harus ada fairness Ya, ada transparansi Tadi yang dorong oleh Indonesia Dan ada Resiproka Ya, bersifat Timbal balik Begitu Nah, kemudian Pembahasan isu prioritas ketiga Atau data free flow With trust Dan cross-border data flow Ini Ini Akan semakin penting Semakin esensial Karena Definisi trust itu apa Ya, definisi trust itu Mestinya tadi Lawfulness Ya, lawfulness Berdasarkan hukum Ataupun berdasarkan Aturan Begitu Nah, jadi Kita betul-betul Menginginkan trust Yang bisa kita rujuk Ya, ada standar Untuk mencapai trust itu Bukan yang sifatnya Ya, lihat nantilah Begitu ya Jadi, saya kira Itu menjadi catatan Yang sangat penting Jadi Cross data flow Cross border data flow Dan Apa tadi Data free flow With trust ini Harus jelas Begitu Saat ini kita kan Membutuhkan Tata kelola data Yang Bisa diterima Berdasarkan Kesamaan pandangan Kesamaan pandangan itu Bisa dicapai Kalau ada protokol Ya, ada Ada low fullness Tadi itu Nah, salah satu Pendekatan dan praktik Yang memperhatikan Kedaulatan data digital Ini sebetulnya Secara global Ya, ini tertuang Dalam prinsip Data free flow With trust tadi Dan Cross border data flow Ya, tetapi Memang sekali lagi Ini perlu diatur Perlu didefinisikan Lebih lanjut Nah, kondisi itu Memang belum terwujud Ya, kesamaan Atau Kemunalitis Di antara Negara-negara Ini mempertimbangkan Nilai-nilai Penting ya Antara lain Tadi fairness Kemudian low fullness Transparansi Dan reciprocity Antar negara Tanpa itu Saya kira Tidak akan Berlangsung Cross Data Flow Cross border data flow Atau data Free flow With trust Jadi harus ada Keempat prinsip tadi itu Ini yang ditekankan oleh Indonesia Nah, kemudian Pengakuan terhadap Aspek-aspek tadi itu Itu bermanfaat Dalam pemulihan ekonomi dunia semata Bukan cuma bermanfaat Pada pemulihan ekonomi dunia semata Tetapi ini akan mendorong Terciptakan sinergi Kolaborasi Bahkan ekosistem Yang konkret Untuk Mewadahi perkembangan Teknologi digital Secara komprehensif Nah, tanpa adanya Praktik data itu Ya, tanpa adanya Praktik data Kelola data yang tepat Serta inklusif Ya, hampir tidak Tidak dapat Dipastikan bahwa Pemanfaatan data Akan tidak seimbang Ya, ada Ada kesenjangan kembalilah Begitu Kalau kita ini kan Mau mencapai kesetaraan Nah, data Kelola data antar negara ini Tentu saja Berkaitan Bukan cuma dengan ekonomi Tapi macam-macam ya Geopolitik Geostrategis Kedaulatan Ya, kemudian Sosial Ya, kemudian juga Ya, aspek-aspeknya Banyak sekali Dengan Dengan adanya Pertukaran data ini Kira-kira seperti itu Mona Baik, Pak Dirjen Sepertinya itu yang Mengenai arus data Lintas negara ini Benar-benar hal yang Krusial atau harus Dibahas secara Seksama begitu Untuk informasi Sejauh ini Pak Dirjen Hingga saat ini Dalam DDWGG Di Labuan Bajo Sudah sejauh mana Apa pembahasan Mengenai arus data Lintas negara ini Pak Kira-kira Kedepannya akan seperti apa Ya, ya Kedepannya ini Masih ada Pertemuan Satu kali lagi Ya, kita akan Terus mematangkan Terutama isu yang ketiga Ya, kemudian juga Nanti akan ada Pertemuan tingkat menteri Dan nanti dalam Pertemuan tingkat menteri Ini kita harapkan Ada Ada deklarasi ya Deklarasi Bali Atau Semacam komunike Terkait Tiga isu tadi itu Tapi saya sampaikan tadi Yang dua itu kan Sudah relatif Negara-negara bersepakat lah Soal konektivitas Dan pemulihan Pasca COVID-19 Kemudian soal Literasi digital Dan Apa Keterampilan digital Itu tidak ada persoalan Nah, yang memang Terus harus dibahas Secara intensif Adalah yang Tema ketiga Kita mudah-mudahan Bisa menghasilkan Kesepakatan Di pertemuan-pertemuan berikutnya Masih ada Satu kali pertemuan Plus nanti Di pertemuan working group Bulan Agustus Dan kemudian Di tingkat menteri Bulan September Begitu Bahkan Nanti di tingkat Tingginya Barangkali akan Dibahas juga Di bulan Oktober Atau November Begitu Nah Ini yang Saya kira Kita berharap Ada Kesepakatan Begitu Di antara Berbagai negara Kita akan Masih Menunggu Sesuatu Seperti Apa Pada bulan Agustus Dan juga September Nanti mengenai Isu yang dibahas Dalam Kita Pak Dirjen Kita masih Ada satu Pembahasan lagi Namun Kita akan Jedah Pariwara Sejenak Pemirsa Tetap Di Juru Bicara